wih dih 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 lihat teman-teman di batang kayu besar itu sepertinya ada sesuatu nih yang ingin bersembunyi coba lihat wow dia ingin berluban nih teman-teman Oh ya tuh kira-kira itu apa ya coba kita angkatin teman-teman kita akan menangkapnya lihat ya aku akan kita angkap nih teman-teman wih dih 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 guys tahu gak sih ini apa teman-teman mari kita lihat sama-sama wih hei rupanya ini seekor lebah nih teman-teman wih dih lebah ini sendiri yang dikayu besar ini teman-teman sepertinya dia hendak membuat luban di sini teman-teman hmm untung aku menangkapnya bagaimana kalau kita bawa pulang aja teman-teman kita masukkan di dalam wadah ini wih dih guys yuk kita lanjut lagi nih siapa tahu ada lagi nih yang mencurigakan sekitaran sini teman-teman wih lihat tuh apa lagi tuh teman-teman ada apa lagi nih wih dih coba kita dekati dulu hohohoho aku penasaran sekali teman-teman kira-kira ini apa ya hmm bagaimana kalau aku langsung menangkapnya wih lihat nih wih teman-teman lihat nih wow sebagian tubuhnya wah masuk di dalam lubang nih teman-teman wih lihat tuh wih hei coba kita lihat hohoho guys ternyata ini seekor tawon teman-teman dihidih dihidih rupanya tawon ini bersembunyi ya teman-teman wih hei bagaimana kalau kita bawa pulang juga nih kita masukkan di dalam wadah teman-teman yuh hoho guys yuk kita lanjut lagi nih hmm rupanya di sekitar sini banyak serang kan nih teman-teman hohoho wih yei 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 lihat tuh wih ada yang berwarna merah dibalik daun kering itu wih lihat tuh teman-teman yang aku tunjuk ini oh kira-kira apa lagi nih hmm hmm nampaknya ada sesuatu nih yang bersembunyi coba kita tangkap wih hei 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 lihat teman-teman wow rupanya ini seekor kumbang kepik nih wih dia sangat unik teman-teman dia memiliki tubuh warna merah berbintik-bintik nih hoho ayo kita bawa pulang juga nih yuhu yuhu kita lanjut lagi nih siapa tahu ada lagi nih teman-teman yang kita temukan di sekitaran daunan kering ini teman-teman ho hei hei wow 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 lihat di sana yang aku tunjuk wow ada dua teman-teman kira-kira itu apa ya lihat nih wow dia berada di pohon besar ini teman-teman lihat tuh hmm sepertinya dia mau manjat nih hohoho kita dekati dulu teman-teman wih hei hei wih bagaimana kalau kita langsung menangkapnya ya teman-teman hmm kita tangkap yang ini dulu nih wih guys coba lihat teman-teman teman-teman apa yang aku tangkap wow ternyata ini seekor kumbang tanduk hmm dia memiliki enam kaki nih teman-teman wih di ayo kita masukkan ke dalam wadah wih sekarang yang satu lagi kita menangkap lagi nih wup wih di di guys coba lihat nih ini kumbang apa teman-teman wow lihat tuh hehehe wadidaw ternyata ini kumbang capik nih teman-teman oh lihat tuh dia memiliki capik nih wih di di guys ayo kita bawa pulang ya wih hehehe hmm kita lanjut lagi nih siapa tahu ada lagi nih teman-teman lihat tuh wih kita berada dimana nih sepertinya kita berada di dalam hutan teman-teman hohoho wih di di guys lihat di antara rumputan yang berwarna hijau itu ada sesuatu yang berwarna merah hmm kira-kira apa lagi nih teman-teman coba kita dekati ya kita akan menangkapnya teman-teman hoh tapi hati-hati nih sepertinya itu bukan hewan biasa nih teman-teman hohoho wih di guys coba lihat apa yang aku tangkap wih di rupanya ini seekor tarantula teman-teman wow dia tuh dia memiliki delapan kaki nih teman-teman wahaha tarantula ini ternyata memiliki bisa yang sangat mematikan ini teman-teman hmm makanya disarankan jangan menangkap tarantula memakai tangan kosongnya teman-teman tuh serem juga nih ya hohoho guys yuk kita lanjut lagi nih siapa tahu ada lagi nih siapa tahu ada yang kita temukan di rumputan dan daunan yang hijau ini teman-teman wehehe lihat tuh ada yang berwarna hitam teman-teman dibalik daun itu kira-kira apa ya wehehe coba kita dekati dulu huidih apaan tuh wow aku sangat penasaran lagi nih bagaimana kalau kita langsung menangkapnya teman-teman memakai tangan ini hup wehehe lihat wow yang aku tangkap rupanya ini seekor nyamuk yang sangat besar nih teman-teman lihat tuh wehehe untung saja dia tidak menggigit aku nih teman-teman kan soalnya kalau dia menggigit uh sakit ya teman-teman wih lihat tuh dia memiliki suntikan wah atau jarum nih teman-teman yang besar sekali hohoho mantul guys yuk kita lanjut lagi nih kita akan menelusuri hutan ini teman-teman lihat tuh hutannya selebat banget nih teman-teman uh sepertinya serem juga ya di hutan ini hu wehehe lihat ada lagi tuh teman-teman apaan tuh wih ada sesuatu lagi nih bagaimana kalau kita langsung menangkapnya teman-teman hup wih dididih hehehe coba tebak nih teman-teman ini apa nih lihat tuh dia memiliki kepala yang besar nih hmm kita lihat sama-sama wehehe rupanya ini seekor lalat yang sangat besar teman-teman lihat lalat ini memiliki enam kaki ini teman-teman hup ayo kita bawa pulang hmm kita masukkan lagi di dalam wadah nih yuhu kita lanjut lagi nih siapa tahu ada lagi di sekitar sini teman-teman lihat tuh wih serem juga nih teman-teman ternyata kita berada dalam hutan hohoho wih dididih guys coba lihat yang aku tunjuk ini wow dibalik daun lagi tuh ada sesuatu lagi nih teman-teman wih hehehe apaan ya hmm tapi sebelum itu lihat wadah aku simpan di bawah sini dulu ya teman-teman hmm soalnya kita akan menangkap memakai tangan ini teman-teman hohoho lihat ya hmm kita tangkap nih hup wih dididih sebelum dia terbang hah kita langsung menangkapnya teman-teman lihat wih hehehe nampaknya ini seekor capun teman-teman capung ini sangat besar nih wah tahu nggak sih capung ini suka terbang teman-teman hmm mantul mantul guys kita masukkan lagi nih di dalam wadah hohoho yuk kita lanjut lagi siapa tahu ada lagi sesuatu yang kita temukan di sekitaran hutang ini teman-teman hohoho ikuti terus aku ya wih dididih guys lihat tuh yang aku tunjuk apaan lagi tuh dia ada di mana tuh teman-teman wow sepertinya pohon kayu yang sudah diteban nih coba kita dekati ya teman-teman wadah wadah apaan tuh wih hehehe coba kita tangkap nih hop wih dididih coba tebak nih teman-teman teman-teman kira-kira ini apa ya hmm kita lihat sama-sama ya wih rupanya ini seekor serangga teman-teman wah ini masih belalang sembah teman-teman hohoho belalang sembah ini memiliki dua tangan atau kaki teman-teman yang seperti pedang nih dia bisa melindungi dirinya ketika dia terancam terancam oleh predator lain wow keren juga teman-teman huhoho yuhu kita lanjut lagi teman-teman siapa tahu ada lagi nih wah hahaha bantuin aku dong teman-teman wih hehehe lihat tuh di tangkai kayu itu ada lagi tuh kira-kira apa ya hmm tapi dia memiliki apa tuh wih hehehe seperti sayap teman-teman lihat wih hehehe yuk kita tangkap oh hmm wadah-adah guys coba lihat yang aku tangkap teman-teman rupanya ini seekor kupu-kupu hu 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 mantul nih teman-teman aku mendapatkan kupu-kupu he lihat nih dia sangat unik nih teman-teman dia sangat unik nih teman-teman tahu nggak sih teman-teman dengan kupu-kupu ini suka menghisap sari-sari bunga wow keren juga ya teman-teman yo 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 kita lanjut lagi nih sebelum kita pulang teman-teman ya hmm soalnya di hutan ini serem juga nih teman-teman wuh aku sampai ketakutan ho hoi wih dih 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 lihat ada yang berwarna hijau apaan tuh coba kita gak dekati temen-teman wuh hun hum kita tangkap ya hmm lihat teman-teman apa alagi nih wih ternyata ini seekor belalan teman-teman wih warnanya hijau lihat tuh eh ke-dew memiliki A lagi nih siapa tahu ada lagi nih lihat tuh di sini kan banyak daun yang keren nih teman-teman hmm weh lihat teman-teman di sana ada yang berwarna kuning Oh sepertinya ini akar kayu yang sudah menunuhkan nih sepertinya ini ada akar kayu nih teman-teman Wah lihat tuh weh wuh nampaknya ada sesuatu yang berwarna kuning di akar kayu ini teman-teman Oh ayo kita dekati wah kita langsung menangkapnya ya guys lihat yang aku tangkap Wow ternyata ini seekor lebah madu teman-teman weh lebah madu ini bisa menghasilkan madu yang banyak nih teman-teman lihat tuh weh tapi kok dia sendirian teman-teman mungkin lebah madu ini ditinggalkan oleh kawanannya soalnya dia berkelompok nih teman-teman Wow kasian banget nih Ayo kita bawa pulang ya lihat weh deh 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 mantul lihat teman-teman banyak serangga yang kita temukan hari ini besok kita akan berjumpa lagi nih tapi jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman Oke see you next video bye bye